Intro Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar Parlemen. Bersama saya, Rata Absari. Intro Komisi 10 DPR RI mengapresiasi rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang akan memasukkan pendidikan seksual dalam kurikulum pendidikan nasional. Hal itu penting, agar para siswa mendapat informasi yang benar mengenai seksual. Sehingga dapat terhindar dari tindak kekerasan dan kejahatan seksual. Ditemui saat Komisi 10 DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswe dan beserta jajarannya baru-baru ini, anggota Komisi 10 DPR Jeff Pearson Ryukore mengatakan rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memasukkan kurikulum pendidikan seksual merupakan langkah maju dan baik untuk kemajuan pendidikan ke depannya. Menurut Jeff Pearson, pendidikan seksual merupakan sesuatu yang sangat mendesak saat ini mengingat akhir-akhir ini marak terjadi kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak. Untuk itu para siswa perlu dibekali informasi yang benar mengenai seksual. Jeff Pearson menambahkan, Komisi 10 akan mempelajari lebih dalam rencana Kementerian DPR tersebut. Biarkanlah kami untuk mempelajari itu nanti supaya tidak salah dalam memberikan komentar tapi yang jelas bahwa itu adalah langkah maju yang dilaksanakan Kementerian dan kita apresiasi itu untuk kemajuan kita bersama, kemajuan anak-anak kita karena memang saat ini juga urgent untuk kita benahi itu secara baik. Banyak aspek-aspek yang harus dibenahi dalam kaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan. Anggota Komisi 10 DPR Sofiantan berpendapat, anak-anak perlu mendapat pendidikan seksual yang benar karena jika informasi mengenai seksual tidak disampaikan dengan benar akan berbahaya bagi perkembangan mental anak-anak. Untuk itu rencana memasukkan pendidikan seksual dalam kurikulum perlu didukung agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh sehat serta terhindar dari kejahatan dan kekerasan seksual. Saya pikir bahwa memang untuk anak-anak harus memang harus ada pendidikan ke arah masalah pendidikan seksual itu. Karena kalau misalnya ditutup-tutupin mereka itu akan cari sendiri di internet maupun mendapat bacaan-bacaan yang tidak mendapat sensor dan sebagainya justru ini akan membuat mereka keliru dalam menafsirkan tentang masalah seksual tersebut. Sehingga tindakan-tindakan kekerasan yang mereka lakukan itu betul-betul bisa keluar daripada norma-norma bangsa kita. Sikri dan Aang, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 2 DPR RI mengapresiasi upaya Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan rasionalisasi anggaran dalam hal perjalanan dinas dalam rangka penghematan anggaran dalam APBN Perubahan 2016 dan era PBN 2017. Komisi 2 berharap penghematan anggaran tidak berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Komisi 2 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo beserta jajarannya. Rapat membahas usulan penghematan anggaran dalam APBN Perubahan tahun 2016 dan pagu indikatif RAPBN 2017. Wakil Ketua Komisi 2 DPR Al-Muzamil Yusuf mengatakan, Kementerian Dalam Negeri mengajukan usulan penghematan anggaran pada APBN Perubahan 2016 dari semula 6 triliun menjadi 5,12 triliun rupiah dan pada pagu indikatif RAPBN 2017 sebesar 4,11 triliun rupiah. Menurut Al-Muzamil Yusuf, langkah penghematan ini perlu diapresiasi. Namun Muzamil berharap penghematan anggaran dilakukan tersebut tidak mengganggu penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan tidak mengurangi kualitas pelayanan publik. Dari 6 triliun turun menjadi 5 triliun sekarang 4,1 triliun ya yaitu kita apresiasi karena di tengah kesulitan anggaran pemerintahan tetapi dengan catatan beberapa unggota tadi melihat harus juga dilihat bagaimana efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah karena itu juga menjadi domen kementerian dalam negeri ya bagaimana kualitas SDM kita di daerah bagaimana kalau ketika menghadapi bencana dan lain-lain ya Anggota Komisi 2 Muhammad Misbakun mengatakan mendagri memiliki prestasi yang bagus dalam segi penghematan namun dengan adanya pemangkasan anggaran di tahun ini Misbakun khawatir akan berimbas terhadap kinerja kementerian terutama pada program pembinaan pemerintahan desa Kementerian Dalam Negeri mempunyai prestasi yang bagus dari sisi penghematan dari sisi melakukan efisiensi karena apa? 2015 mereka realisasi dari 6 triliun itu menjadi 3,7 triliun 63 persen 63 persen itu ternyata banyak sekali penghematan yang dilakukan terutama perjalanan dinas terus kemudian pembangunan moratorium terhadap pembangunan gedung baru dan sebagainya itu dijalankan dengan sangat bagus Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di luar negeri yang sedang dibahas Tim Panja Komisi 9 DPR RI akan memberi payung hukum mengenai perlindungan tenaga kerja Indonesia mulai dari perekrutan di daerah, mekanisme penempatannya dan perlindungan hukum selama bekerja di luar negeri Tim Panja Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di luar negeri Komisi 9 DPR melakukan kunjungan spesifik ke Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat baru-baru ini dalam rangka melakukan harmonisasi mengenai rancangan Undang-Undang tersebut dan menggali masukan dari seluruh pemangku kepentingan guna mengatasi berbagai permasalahan tenaga kerja Indonesia di luar negeri Ditemui saat rapat panja RUU PPILN dengan Kepala Badan Latihan Kerja dan Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan NTB di Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat baru-baru ini anggota Komisi 9 DPR Andi Fozia Pujiwati mengatakan Komisi 9 akan berupaya melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Indonesia di luar negeri terutama dalam pasal-pasal mengenai perlindungan tenaga kerja Provinsi Nusa Tenggara Barat itu sudah siap untuk mengirimkan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri kita melihat tadi kita sudah sama-sama juga sudah lihat ada BLK yang begitu bagus, begitu besar dan sangat disiplin dari ceritanya mudah-mudahan Nusa Tenggara Barat bisa menghasilkan tenaga kerja Indonesia tidak seperti tenaga-tenaga kerja yang kemarin yang kita kirimkan itu adalah tenaga kerja informal atau tenaga kerja unskill tetapi dengan adanya BLK ini yang dibangun begitu megah dan begitu besar tentu Nusa Tenggara Barat akan menghasilkan tenaga kerja yang lebih siap dipakai atau lebih siap berkompetisi di luar negeri menurut anggota Komisi 9 DPR Muhammad Iqbal, perlindungan tenaga kerja harus dimulai dari daerah aturan dan mekanisme penyaluran tenaga kerja agar dengan Undang-Undang yang baru ini diharapkan mampu menjawab keinginan dan harapan masyarakat Indonesia Iqbal menambahkan pemerintah harus lebih proaktif dalam upaya perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia ada peran dari pemerintah pusat, ada peran dari pemerintah daerah jadi perannya itulah yang kita susun bersama untuk menjadikan sesuatu perangguran atau dalam Undang-Undang agar aspek-aspek penempatan, aspek perlindungan terhadap pekerjaan Indonesia dan luar negeri itu bisa terpenuhi artinya memang perlindungan itu harus dimulai dari daerah itu sendiri jadi nanti kita atur bagaimana mekanisme perekrutannya kemudian bagaimana mekanisme pemberangkatannya lalu bagaimana peran dari PPTKIS di dalam mengirimkan pekerjaan kita yang ada luar negeri Dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, Abdul Ajib, TVR Parlemen melaporkan Demikian Warta Parlemen kali ini sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya Terima kasih atas perhatian Anda Wassalam Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda